hai oke baik pada kesempatan kali ini saya akan mencoba grafting varian anggur refresh dan mondrop ini saya membuat tutorial untuk di dalam pot atau flanter bag ya sengaja ini video ini dibuat malam hari karena sempatnya di malam hari teknik menyambungnya seperti biasa hanya saja panjang dari refresh yang bawa itu sekitar lebih kurang satu meter kenapa untuk melingkar sesuai selera kita begitu juga jika sudah tersambung antara 10 sampai 15 hari begitu sudah kita potong nanti kita sesuaikan mondropnya panjangnya setengah meter atau satu meter tergantung selera kita kalau saya biasa grafting untuk yang entrance kalau di dalam rumah itu pakai ini jenis ini para film para film ini bagus kalau untuk di ada naungan tapi kalau untuk hujan panas hujan panas sebaiknya dilapisi lagi dengan plastik grafting tape kenapa? karena dia terkena panas dan pohonnya membesar biasanya dia akan pecah apabila terkena hujan maka akan masuk bisa jadi kegagalan kita dalam menempel karena ada celah air yang masuk ke dalam kita ikat supaya kuat karena posisi di luar baik kita akan lapisi plastik grafting tape supaya tidak ragu-ragu lagi cara saya nanti akan saya gambar sketch di akhir video nanti ide ini muncul di waktu malam ini kira-kira gambarnya seperti ini karena saya bukan pelukis anggaplah ini adalah sebuah pot atau flanter bag maka pohon yang di bawah tadi adalah pohon jenis air fresh kita lingkarkan sesuai selera kita lalu sambungan tadi dari sini nah terus melingkar nah itu maka langsung terbentuk seperti itu jadi mempermudah mempermudah kita menggabungkan menggabungkan dua jenis anggur import kebetulan ini air fresh dan mendrop silahkan kalau rekan-rekan mau mencoba dengan jenis yang lain anggaplah ini tersiernya oke baik demikianlah tutorial dari saya selamat menikmati selamat menikmati